2L 2L Lemes lesuk Oh bukan ya? Bukan Jadi yang pertama adalah legal, kedua logis Deposito mesti menabung Kalau emas ini bisa kita mendapatkan investasi dengan cara dicicil Investasi tapi dicicil Pari-Pai tertarik nggak dengan 5 keunggulan tadi? Sangat tertarik sekali Pak Rahmat itu Berapa ratus gram Pari-Pai? Bisa nggak 1 ton Pak ya? Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat karimah dimanapun berada Jumpa lagi dengan kami dalam acara Karimah Show Edukatif dan inspiratif Alhamdulillah hari ini kita tayang kembali Untuk membicarakan terkait dengan aktivitas dan produk yang ada di harta insan karimah Dan pada hari ini kita akan bincang-bincang terkait dengan produk pembiayaan Ya insya Allah pembiayaan ini cukup menarik Dan memberikan keuntungan buat para sahabat karimah dimanapun berada Pembiayaan seperti apakah itu? Untuk itu jangan kemana-mana tetap bersama kami dalam acara Karimah Show Sebelum menyaksikan lebih lanjut podcast kami Izin silakan untuk bisa memberikan like and subscribe-nya Buat podcast kami ini Baik para sahabat karimah dimanapun berada Alhamdulillah pada hari ini Sudah tiba di studio kami dua narasumber yang berkopenteng dibagi bidangnya Beliau adalah yang pertama Terima kasihakan siapa Bapak Rahmat Mauli Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Pak Rahmat Bukanya cerah Ya salah Amin Amin Itu yang penting Pak Rahmat dalam kondisi seperti ini Insya Allah Dan kalau saya melihat Pak Rahmat ini Saya ingat dengan anaknya daripada Roma Irama Beliau adalah Saya sangat menggemari beliau sekali Bahkan saya menciptakan grup yang namanya Sonekat Saya perlu nyanyi gak disini Pak Ripay? Jangan berjalan bakar Jangan berjalan gitu ya Baik beliau adalah kepala divisi bisnis Di PT BPR Hatta Insan Karimah Nah langsung dari yang kedua Ini diantara yang ada di podcast ini Ini yang tercantik Karena yang salingnya itu yang ganteng Beliau adalah Ibu Erna Maria Ningsi Assalamualaikum Ibu Erna Kamu salam Sehat Bu Erna ya Alhamdulillah Alhamdulillah Cerah hari ini Alhamdulillah Harus cerah dan harus senantiasa semangat Bu Erna Beliau ini adalah bagian bisnis innovation Dan project management spesialis Alhamdulillah sudah hadir dua narasumber kita Sebenarnya para sahabat karimah dimanapun berada Pada saat ini kita akan bincang-bincang Terkait dengan investasi Yang menguntungkan Dan insya Allah akan aman Dan juga tidak akan sangat berpengaruh Dengan kondisi pasar yang ada di negara kita Atau dimanapun berada Investasi apakah itu Dan sebelum kita mengetahui investasi tersebut Kita akan bertanya-tanya Kepada dua narasumber ini Pertanyaan yang pertama Saya akan lontarkan atau sampaikan Kepada Ibu Erna Bu Erna Begini Bu Erna Sudah dipastikan bahwa Setiap orang tahu Bahwa itu sangat Investasi itu sangat penting sekali Dan itu sangat menguntungkan Untuk masa yang akan datang Karena investasi bukan saat ini Yang kita bisa ambil manfaatnya Tapi yang akan datang Yang ingin saya tanyakan adalah Apakah investasi ini Dimulainya sejak saat ini Atau bisa dimulai sejak usia dini Atau kita harus nunggu kita tua dulu Atau kita sukses dulu Baru kita berinvestasi Membuat tanggapannya Bu Erna Terima kasih Bapak yang bertanya Sama-sama Bu Pak Rahmat Silahkan Jadi saya dari Divisi Bisnis Innovation Dan juga sebagai Ibu rumah tangga juga Di rumah Yang menyampaikan bahwa Investasi itu penting Untuk dilakukan sejak dini Kenapa Dalam pengamatan kami Di sisi innovation Bisnis itu Kondisi pandemi ini Menciptakan Pemahaman pikiran Kepada masyarakat Lebih sadar Kepada Kesiapan finansial Ketahanan finansial Karena Dalam kondisi darurat Dalam kondisi keterbatasan ini Kalau kita tidak memiliki Kesiapan Dana Finansial Rasanya kita akan melewatkan Hal-hal penting Yang bisa kita lakukan Misalnya Dalam kondisi pandemi ini Kita diuji Ada keluarga yang sakit Ternyata kita tidak punya Kesiapan karena tidak Ada dana darurat yang dipersiapkan Untuk itu Oke Ternyata investasi Dari awal Nah Itu Yang menjadikan Investasi ini harus Dimulai Sejak dini Dan sejak sekarang Oke Ada juga Hal-hal yang Perlu kita perhatikan Bahwa Selain persiapan dana darurat Yang kedua adalah Kaum milenial nih khususnya Kaum milenial itu sekarang Punya cita-cita Kebebasan finansial Finansial freedom Istilahnya Artinya bebas untuk Bisa jalan-jalan Keliling dunia Bebas untuk Melanjutkan pendidikan Sampai dengan S3 Mungkin atas berapa ya Kemudian juga Untuk Bebas makan Dimana aja Nah Hal itu Tidak bisa Dicukupi hanya Dengan mengandalkan Pendapatan Bulanan Atau pendapatan rutin Ya Tentunya ada Pendapatan lain Yang harus mensupport Artinya Untuk generasi milenial Investasi sejak dunia itu Sangat penting Kemudian yang ketiga Pasti mempersiapkan Masa depan yang lebih baik Oke Jadi Investasi Tadi disampaikan Keuntungannya Kan kita Kemati di masa mendatang Ya Di masa mendatang Orang Tidak selamanya kerja Mendapatkan penghasilan Dia akan tiba pada Masa pensiun Nah Saat pensiun inilah Investasi itu akan penting Untuk Mencukupi kebutuhan Saat itu Nah makanya Investasi harus Segala dimulai Sejak dini Manfaatnya Sangat banyak Oke Para sahabat Karimang Jadi Jangan ditunda Investasi itu Mulai dari saat ini Seperti yang disampaikan Ibu Erna Jadi sejak kecil mungkin Kita sudah mestinya dapat Edukasi Dari orang tua Yang mungkin orang tuanya juga Sudah belajar Atau sudah mempraktekkan Investasi itu Nah sekarang yang ingin saya tanyakan Gira-gira Ibu Erna Investasi Menurut pandangan Ibu Erna itu Apa sih yang paling mudah Dan hasilnya Tidak bikin nyesel Karena banyak loh Investasi Misalnya dia Menaruh dana Dimana lah gitu Atau investasi yang lainnya Tiba-tiba Bukannya untung Malah buntung Nah kira-kira investasi apa Kira-kira Ibu Erna Dalam kondisi pandemi Seperti saat ini Iya banyak Banyak Bapak I Jadi Selain tadi kita sudah sadar Manfaat investasi ya Orangnya kemudian berbonong-bonong Melakukan investasi Tapi yang harus kita Ketahui Untuk melakukan investasi itu Ada dua hal yang harus diperhatikan Oke Dua hal Jargonnya Iya 2L 2L Lemes lesuk Oh bukan ya Bukan Jadi yang pertama adalah Legal Kedua logis Legal dan logis Legal itu gimana Bu Gimana Legal itu investasi tersebut Sesuai dengan ketentuan undang-undang Kemudian Terdaftar gitu ya Bu ya Terdaftar di otoritas Misalnya lembaga keuangan Berarti OJK gitu ya Jadi jangan asal memilih Lembaga investasi Atau instrumen investasi Yang tidak di cover oleh KOM Misalnya Nanti akan menyulitkan Nanti akan nyesel Tadi kan Oke Kemudian yang kedua logis Logis Harus dipikirkan bahwa Keuntungan investasi itu Memang besar Tapi kalau besar banget Juga itu meragukan Meragukan Bisa jadi malah buntung Nanti bukannya dapat keuntungan Oke Jadi tidak hanya melihat besarnya aja Bu ya Tidak hanya melihat besarnya Harus logis Logis Yang bisa saya sarankan Adalah bahwa Untuk pemula ya Mungkin ada yang baru nih Oh Ketika denger podcast ini Langsung Wah kayaknya saya belum pernah Melakukan investasi nih Oke Ada beberapa Instrumen investasi Yang mudah Dan gak nyesel tentunya ya Bagi pemula Yang pertama Dia bisa ambil Simpanan Bagi yang punya uang nih Bisa memulai dengan Misalkan deposito Tabungan sudah Pasti ya Cuma kalau deposito Returnnya lebih tinggi Nah Mungkin Ada Ada yang kedua itu Saham Ata dana reksa Tapi beberapa pemula Mungkin belum memahami Tentang hal ini ya Harus banyak Mencari informasi Tentang gitu Kemudian yang ketiga Adalah Investasi logam mulia Ini kesukaan saya Karena disamping Gak bikin nyesel Caranya juga gampang banget Gampang bingit Gampang bingit Tinggal beli Nah persoalannya Adalah nanti Investasi logam mulia ini Bisa dilakukan Dengan cara Cash Jika dia punya uang Dan ada juga Lembaga keuangan Yang bisa menawarkan Produk-produk Cicilan Untuk memiliki logam mulia tersebut Jadi mungkin itu yang bisa saya sarankan Oke Jadi Ada semacam model investasi Yang Bu Erna sampaikan Itu seperti tabungan Deposito Dan juga saham Yang kedua ini Ketiga ini kurang lebih bisa berpengaruh Dalam kondisi misalnya Ekonomi gitu ya Bu ya Dan yang terakhir itu adalah Kaitan dengan logam mulia Atau emas gitu Yang kalau banyak orang mengetahui Ini fluktuasinya cukup aman sekali Gitu ya Bu ya Aman Sya Allah aman Dan selalu Menguntungan Oke Kalau dari antara empat tersebut Investasi Yang Bu Erna sampaikan Pilihan yang jauh lebih menarik Itu yang Tiga nyesel Yang mana Bu Erna ya Ya tadi saya sampaikan ya Kalau deposito Biasanya kita harus punya uang dulu ya Misalnya punya dana dulu Dapat Misalnya warisan Atau pensiunan Nah Kadang kita juga belum terkumpul ya Kalau saham Terus terang Kita harus banyak belajar ya Supaya tahu sih Saham yang menguntungkan Nah karena Saya sebagai ibu rumah tangga Pengen mudahnya aja Dan tahu bahwa Emas adalah investasi yang menguntungkan Dan kalau investasi Bicara investasi ya Bapak I Tentunya jangan kepanjang ya Jangan kepanjang Jangan bicara satu hari dua hari Gitu ya Nah Saya milih untuk investasi emas Oke Gitu Bu Erna Memilih sebagai suara dari kaum wanita Yang memang Paling pandai dalam mengatur keuangan Mobil khusus Tiga juga investasi Contoh kepada investasi emas Ya karena memang tidak berpengaruh kepada Yang cindikan lah terkait dengan kondisi ekonomi lain sebagainya Gitu ya Bu ya Benar Oke baik Berikutnya ini ada narasumber yang ganteng ini yang perlu saya tanyakan yang beliau ini sudah Pakarnya di dunia bisnis ya karena beliau kepala divisi bisnis Saya dengar Pak Rahmat Bahwa di HIK itu ada produk pembiayaan kepemilikan emas Ya Mungkin para sahabat karima juga ingin tahu Bu Erna menyampaikan terkait dengan investasi yang menguntungkan adalah emas Dan saya pengen mengkolaborasi Bisa jadi ada nasabah yang tidak bisa secara tunai Benar Nah ada pembiayaan kepemilikan emas di HIK Nah ingin saya sampaikan Apa sih itu pembiayaan kepemilikan emas Pak Rahmat Yang berikutnya juga mengapa HIK kemudian meluncurkan produk ini Pak Rahmat Baik Pak Riva Seperti yang tadi dijelaskan Bu Erna Itu tepat banget Investasi yang cocok untuk saat ini Adalah emas Oke Sehingga kami menginisiasi di bisnis Untuk mengeluarkan produk emas tersebut Kami menyebutnya Pak Riva I Dengan nama PKE 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 Oke apa itu Pak? PKE PKE Mudah Pak Riva I Oke PKE Pembiayaan kepemilikan emas Ya jadi PKE itu adalah Pak Riva I Fasilitas pembiayaan kepemilikan emas Yang tujuannya adalah untuk berinvestasi Dengan cara Dicicil sesuai kemampuan nasabah Ini yang mesti digaris bawahi Pak Riva I Dicicil dengan cara disesuaikan kemampuan nasabah Jadi Bu Erna kan sempat menyebutkan ya Bahwa kalau untuk deposito mesti penabung Mas ini bisa kita mendapatkan investasi dengan cara dicicil Investasi tapi dicicil Dicicil ya Pak Riva I Dan sesuai kemampuan lah gitu ya Itu yang diutama Disesuaikan dengan kemampuan nasabah Kenapa sih kita mengeluarkan produk tersebut Jadi tidak hanya sekedar mengeluarkan produk tersebut Betul betul Pak Jadi kami pertama melakukan survei terlebih dahulu Oke Sampai segitunya tuh kita untuk meluarkan produk Jadi kami survei terlebih dahulu Ternyata Pak Riva I di pasaran Peminat terhadap emas itu cukup tinggi Oke Sekali lagi saya garis bawahi Peminat terhadap emas itu cukup tinggi Dan memang terbukti ya Penggadikan kemudian dan lain-lain Mereka berbondong-bondong gitu Untuk memasarkan Memasarkan produk tersebut gitu Sehingga memang karena permintaan yang tinggi Sehingga kami mengeluarkan produk tersebut Bahkan bank umum juga ada gitu ya Pak ya Bahkan sampai dengan saat ini bank umum juga ada Ada betul gitu Jadi HIK itu seakan-akan menjawab Kegundah gulanaan Ataupun pertanyaan-pertanyaan Dari para sahabat karimah dimanapun Bagaimana untuk bisa Menginvestasikan bentuknya logam emas Logam mulia atau emas Tapi dengan cara nyicil gitu ya Pak Rahmatian Dengan cara nyicil Dengan cara nyicil dan sesuai kemampuan Nasabah gitu Pak ya Oke Itu yang disebut dengan produk Kepemilikan, pembiayaan, kepemilikan emas Harta Insan Karimah Nah yang ingin saya tanyakan berikutnya adalah Ini juga akan saya yakin menjadi Pertanyaan yang ada di benak para sahabat karimah Dimanapun berada Apa sih keunggulan yang dimiliki Dari produk pembiayaan Kepemilikan emas itu Sebelum dijawab oleh Pak Rahmat Kita akan saksikan yang mau lewat berikut ini Coba ada yang baru Kalau ngana rindu Coba dengar dilaku Coba dengar dilaku Baik para sahabat karimah Nah kita kembali lagi bincang-bincang terkait dengan produk pembiayaan kepemilikan emas Dengan Pak Rahmat Pak Rahmat yang ingin saya tanyakan adalah Apa sih keunggulan dari produk pembiayaan kepemilikan emas yang dimiliki oleh Haika Pertanya Pak Rahmat Jadi setiap produk yang kami keluarkan Itu sudah pasti ada keunggulan Pak Sudah pasti ada keunggulan Pak Rahmat pengen tahu keunggulannya Apa tuh? Ada lima Pak Rahmat Jadi sahabat karimah ada lima keunggulan Ada lima Untuk produk PKE ini Khusus untuk PKE ini Jadi yang pertama Pak Rahmat Oke pertama Prosesnya cepat Cepat Kenapa bisa cepat? Karena SLA-nya hanya satu hari Pak Rahmat Jadi sahabat karimah datang pagi Siangnya Insya Allah sudah bisa akad Pak Rahmat Itu Siangnya sudah bisa akad ya Jadi hanya satu hari ya Satu hari Itu yang pertama Pak Rahmat Yang pertama Yang kedua Pak Rahmat Insya Allah akadnya sesuai syariah Jadi kita tidak hanya saja mengejar sisi duniawinya saja Pak Rahmat Biar ini Ataupun investasi emas yang kita melidiki menjadi halal Dan berkah Berkah Jadi didahului oleh akad-akad yang insya Allah syariah Dan sesuai syariah Dan sesuai syariah Karena memang dipastikan sudah berkonsultasi dengan Dewan Pengawas syariah Betul Pak Rahmat Jadi setiap produk itu selalu kita konsultasikan ke DPS Yang kedua itu Pak? Yang ketiga Pak Rahmat Yang ketiga Pak Rahmat Ini yang dinanti-nanti oleh sahabat karimah Oke apa tuh? Bukeran mau tau juga? Tau banget apa tau bingit Tau banget apa bingit Pelafonnya Pak Riva'i bisa sampai dengan 150 juta 150 juta Jadi sudah dipastikan dapat berapa ratus gram itu Pak Riva'i Jadi investasinya dengan 150 juta Itu para sahabat karimah sudah bisa Mendapatkan emas sekian puluh gram Pak Riva'i Yang keempat Pak Riva'i Yang keempat Keunggulan dari produk PKE itu adalah Jangka waktunya bisa sampai dengan 5 tahun Oh gitu Panjang ya Pak ya? Panjang Dengan jangka waktu yang panjang Sudah otomatis cicilannya jadi ringan Jauh lebih murah Jauh lebih murah dan jauh lebih ringan Jadi daripada nasabah mengumpulkan dananya sekian tahun Tapi kumpulnya itu dikit Tapi dipaksakan Dipaksakan investasi dengan cara cicilan Yang cicilannya itu murah Pak Riva'i Karena jangka waktunya tadi bisa sampai dengan 5 tahun Oke oke Itu yang keempat Pak Riva'i Yang keempat itu Yang kelima Pak Riva'i Keunggulan dari produk PKE tersebut adalah DP-nya hanya 10% Pak Riva'i Oh gitu Kenapa ini masuk keunggulan Pak? Apakah mungkin yang lainnya itu jauh lebih besar? Yes betul Di beberapa lembaga keuangan itu ada yang 20% Oke Pak Riva'i bisa cek tuh Ada yang 30% Ternyata HAITA memberi hanya 10% 10% Dalam rangka mengakomodir Antusiasnya permintaan terhadap PKE Yang tinggi tadi Pak Riva'i Subhanallah HIK itu senantiasa menjawab kebutuhan masalah Betul Pak Riva'i Betul Pak Riva'i Betul Pak Riva'i Jadi ada 5 keunggulan tadi Pak Riva'i Yang dimiliki oleh produk PKE tersebut Pak Riva'i Pak Riva'i tertarik gak dengan 5 keunggulan tadi? Sangat tertarik sekali Pak Riva'i Tertarik dengan produk ini dan akan memunculkan pertanyaan bagaimana sih caranya agar bisa menjadi nasabah Harka Insan Karimah khususnya pada produk yang saat ini kita bicarakan ke pemilikan emas dan apa sih syarat yang harus dipenuhi Pak Riva'i Ya Pak Riva'i ini yang saya tunggu-tunggu sebenarnya Oke Saya tunggu-tunggu nih Jadi kalau tadi sudah tahu pengertiannya, keunggulannya sudah tahu sekarang bagaimana caranya Bagaimana caranya Ini yang ditunggu-tunggu juga oleh para sahabat Karimah nih Jadi caranya para sahabat Karimah untuk mendapatkan produk PKE ini adalah cukup dengan datang ke kantor cabang terdekat kami Jadi kami memfasilitasi ada 5 cabang, 4 kantor kas Pak Riva'i Yang terdiri di Jabodetabek, Banten, serta Bekasi Di mana aja itu Pak kalau boleh tahu Pak Riva'i Pak Riva'i mau tahu Oke Pertama ada cabang Celeduk Cabang Celeduk Yang kedua cabang Karawaci Oke Cabang Jakarta Timur Jakarta Timur Cabang Jakarta Barat Jakarta Barat Terakhir Cikarang Pak Riva'i Itu kantor cabangnya ada 5 itu Pak Riva'i Iya Di Cikarang biasanya peminatnya banyak Pak Riva'i Subhanallah Ditambah 4 kantor kas Itu ada di Pamulang Pak Riva'i Oke Kemudian di HI Kantor kas HI Di Harapan Indah Bekasi Kemudian ada di Depok Sama terakhir itu ada di Cikupa Jadi dari ujung ke ujung Barat ke timur Insya Allah kita memfasilitas itu Jadi silakan kepada para sahabat karima Datang ke kantor terdekat kami Untuk mendapatkan fasilitas PKI tersebut Cara termudah Pak Riva'i Selain kunjungan langsung ke kantor kami Kami memfasilitasi melalui media online Oke Bisa online ya Bisa online ya Bisa online Jadi ada WA Center Oke Nanti mungkin di sini bisa disampaikan ya Oke WA Center BPRS Harta Insan Karima Oke Jadi cukup cat Nanti langsung marketing kami Gercep Gerak cepat Pak ya Untuk memproses PKI tersebut Jadi sekarang medianya juga sudah online Ada WA Center Atau bisa melalui Instagram dan lain-lain Insya Allah bisa mengakomodir Kebutuhan nasabah Kebutuhan Nah kekaitan pertanyaan Pak Riva'i yang kedua Mengenai syaratnya Pak Riva'i Syaratnya oke Jadi kalau tadi kantor kami sudah tahu Sekarang syaratnya Oke Syaratnya cukup sangat-sangat mudah Pak Riva'i Oh gitu Gimana nih Pak? Hanya cukup membawa KTP saja Pak Riva'i Wow Hanya membawa KTP Sudah bisa menjadi nasabah HIK Untuk pengajuan pembiayaan kepemilikan mas Betul Hanya cukup Dengan KTP saja KTP saja Pak ya Datang ke kantor bawa KTP Karena pastinya warga Indonesia Sudah dipastikan memiliki KTP gitu Pak ya Betul Syarat yang kedua Hanya dengan syarat cukup KTP saja Kepada para sahabat karimah Please Jangan ditunda-tunda lagi Untuk datang ke HIK Oke para sahabat karimah Dimanapun berada Bincang-bincang ini cukup menarik Dan Mengasihkan Dan seakan-akan tidak mau berhenti Untuk bisa terus ngobrol Terkait dengan investasi Apalagi investasi yang menarik Yaitu emas Sebelum Kita Bicara Ataupun menutup podcast hari ini Saya ingin tahu juga dari Bu Erna Kira-kira Kalau sudah emas itu menarik Bu Erna Jadi Bu Erna menyampaikan Bahwa investasi emas ini Sangat menguntungkan Sangat tidak mengecewakan Dan menghasilkan yang tidak menyesal Kulang lebih gitu ya Tidak bikin nyesel Ya tidak bikin nyesel Dan juga bahkan HIK itu memfasilitasi Bagi mereka yang tidak bisa membeli Secara tunai Dengan cara mencicil Nah pertanyaan terakhir nih Bu Erna Untuk Bu Erna Kapan sih kita bisa Ataupun harus memulai investasi ini Jadi gini ya Tadi sudah disampaikan Pak Rahmat nih Penawaran produk dari HIK Menarik sekali ya Investasi Investasi tapi bisa dicicil Sebaiknya saya sarankan Pada generasi milenial sekarang Itu bisa dimulai dari sekarang Jadi tidak perlu Kumpul duit dulu Karena harga emas kan Kita tahu trendnya selalu naik ya Kalau kita masih mikir-mikir Ah nanti saja Kalau sudah Punya ini Punya itu Nanti harganya makin tidak terjangkau Jadi kalau Sudah ada fasilitasnya bisa dicicil Ya Investasi itu bisa kita mulai Kenapa harus ditunda? Kenapa harus ditunda? Betul Oke Baik terima kasih Bu Erna Jadi kita harus segerakan Yang mau tunai Silahkan Yang mau cicil HIK pun memfasilitasi Jadi Segerakan Para sahabat karimah Dimanapun berada Untuk hadir Berbondong-bondong Ke BPRHT Insan Karimah Untuk mengajukan Pembiayaan Kepemilikan emas Baik para sahabat karimah Dimanapun berada Ya Pembicaraan ini cukup menarik Dan mengasihkan Tapi waktu yang membatasi kita Pertemuan kita ini Terima kasih kepada Pak Rahmat Sudah bisa sempat hadir Dengan kesibukannya Dan juga terima kasih Bu Erna Yang juga sudah memberikan Pencerahannya terkait dengan Investasi Dan juga Berkenan Untuk bisa hadir Di studio kami ini Baik para sahabat karimah Dimanapun berada Cukup sekian Podcast kita Pada hari ini Sebelum itu Mohon sudikiranya Untuk memberikan Like and subscribe Buat podcast kami Dan Sebelum saya tutup Ada pantun dari saya Pergi makan Ke rumah Bu Ani Di Suguhi Baso Dan Jeruk Bali Cukup sekian Podcast hari ini Semoga esok Kita bisa Bertemu kembali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sampai jumpa